Sampai war yang gede-gede terus. Betul, jangan sampai ke gate lah untuk di awal-awal ya. Mau coba melakukan sesuatu dari video Qt maju ke area The Mind, ngerusuk area jungle, tapi LG selalu sigap untuk melakukan backup terhadap tes BD. Di area jungle, masih ngotot dari FredoQt. Wah ini nih yang ditunggu setup momennya sih. Kemarin tuh LG bikin momen banget beberapa kali. Dengan mungkin awal-awal dia tuh masih pemanasan, masih belum panas tuh kayak ngecek taran revenge-nya, ngecek ombak. Dengan mungkin awal-awal dia tuh masih pemanasan, masih belum panas tuh kayak ngecek taran revenge-nya, ngecek ombak lah. Tes air, tes air. Tes air, makanya. Ya kalau Kufra dapetin 1-2 momen tuh apalagi di late game cukup banget sih. Iya makanya, dia kan hero hit or miss kan. Jadi makanya tinggal tunggu momen aja, jangan terlalu terburu-buru. Apalagi memaksa untuk di early, kayak dapetin time revenge yang kebanyak hero gitu, itu juga gak terlalu bijak menurut aku. Tapi sekarang kayak FredoQt gak selesai-selesainya untuk nempel lintas di orange buff-nya, di reset. Dan haknya bakal bisa first blood, nooo. Sebelumnya gak bisa dikeluarin dan ternyata ini orange buff-nya ke-reset, waktu farming-nya tas didi pun makin panjang lagi. Dia reset lagi ya. Gara-gara satu FredoQt tuh. Iya. Habis itu nanti dia bakal nungguin si tas didinya nyampe, terus di reset. Oh enggak, gak kereset ternyata. Oh itu, sayang banget. Itu kalau kereset lagi ya, oh itu bakal lebih lama lagi dan turut-tuk kayaknya bakal secure banget buat temen-temen dari GPX. Sekarang aja udah beda 2 level nih, ternyata Ritazmi yang dateng B. Maju ke area orange buff, tadi memiliki hal yang tidak baik tentunya. Tapi orange buff masih bisa diamankan. Diamankan, maju ke area depan mencoba untuk memainkan hal tapi dia belum ngedapetin level 4. Sementara temen-temen dari GPX, mereka udah punya Ray yang ngedapetin level 4. Farming-nya enak, gak keganggu. Sangat berbeda dengan jangglar menekin EVOS. Nah itu dia yang kayak aku bilang tadi. Ray-nya kali ini bakal lebih confident untuk mendapatkan turtle tanpa banyak kontes sama sekali. Klaukun, udah terkena sedikit poking damage yang lumayan tinggi ya. Kalau misalkan ngeliat dari segi-segi apa ya, segi-segi tangar di poking damage-nya. Tentu bakal kesulitan dari temen-temen di EVOS Icon. Karena mereka tentu bakal kalah dari segi setup-nya terlebih dahulu. Bandrago juga dalam ancaman. Polistar menggunakan, purify, ketrigger, dan bahkan dipaksa untuk mundur kali ini. Oh iya, iya, iya. Dan GPX EVOS lagi dan lagi menit-menit awal mereka menghindari peperangan. Menghindari melakukan pick-off yang berlebihan. Sementara point kill masih 0-0 sementara GPX network-nya bagus banget untuk awal-awal. Karena pergerakan dari Stradocute yang terus menelus. Tadi di area bawah, Black Shoes dikeluarkan. Awat super-supri Adi, wakam-wakam counter inisiasi Kak. Agak sulit karena masih ada minion di area dari Turet bawah. Cakim, agak sedikit kewalahan di area bottom lane. Roll lagi tapi masih belum menemui target. Ini dua-duanya sih, masih belum menemukan target utama lagi dan lagi. Bermain pasif nih om-om-om-om-om. Dan menurutkan untuk pasif seperti ini EVOS Icon mereka lebih unggul ya. Tapi ngeliat kondisi di gold lane sekarang, ini EVOS Icon ketekan. Karena dari Watt-nya sendiri, Enchanted Talisman udah jadi tadi. Sedangkan untuk si Cakim, dia hanya bisa defense dulu. Jadi Watt-nya, Extra Pressure datang untuk GPX di gold lane. Di top lane-nya udah lah itu Unda Undi dan bahkan Esmeralda-nya Rinasmi sampai di orange lagi. Ini tasnya gak dikasih deket sih, gak dikasih main sih. Dua damage dealernya di cekek abis nih. Mereka kayaknya udah sadar sih, kayak tas ini pintar banget untuk manfaatin momen farming gak sih? Ini ya, satu buff aja. Itu gak sebesar-sebesar. Itu dia. Tapi Reducute menuju ke area samping, sebesar-sebesar, ke area belakang. Tapi di bawah malah ada 3 dan Watt yang ngedapetin kill-nya. Sementara di area atas, masih terjadi peperangan. Satu hilang di bawah, atas hilang. Dua hero bahkan bisa dibilang. Cakim-nya juga penting banget di sini. Klaukun juga lebih tepatnya. Untuk nanti nge-stop pergerapan dari Rinasmi. Tapi Mochil Tourette, Tourette bottom lane. Ini double advantage. Purple buff, turtle, ready semua yang mau dimakan sama Ray-nya. Ya, maju gak dapat tentang Ray's. Mengenai satu saja LG terlalu cepat. Melalui game-nya terlalu terlambat. Dan GPX, mereka akan ngerade ke area jungle. Purple buff milik Tas Didi gak akan bisa diamankan. Dan GPX, permainan agresif inilah yang dipertunjukkan. Kayak mereka gak berhenti-hentinya gak kasih nafas sama sekali. Sementara Tas Didi, dia cari kesempatan lain. Masuk ke area jungle milik tim GPX. Dia sadar. Oke, jungle ku gak aman. Mending ke jungle lewan. Oke, tapi kali ini melihat lagi dan lagi. Turtle akan diamankan oleh teman-teman dari GPX. Tentunya yang tidak akan dikontes sama sekali. Tidak akan kesulitan tentunya bagi teman-teman dari GPX. Menghadapi hampir keseluruhan 60% map-nya. Yang sudah dikuasai oleh mereka dari awal bahkan. Ya, dan bahkan ini Ando ya. Ini mid laner Selena. Bukan roamer. Lagi konek ke arah Klaukun. Dan bahkan mencoba untuk mencakar-cakar di depan LG. Juga dalam ancaman Calling Starmen digunakan. Ke belakang trap-nya juga dan bahkan Taren Rage. Tapi tidak follow up damage sama sekali. LJ. Tumbang lagi di Nasmi. Mendapatkan poin kill-nya kali ini di bagian jungle. GPX 4-0. Poin kill yang terjadi. Dan sementara siaranya tenas loppun. Penatakan pun di gold dari GPX mulai. Dengan dapetin 1. Dan Abyssal Arrow-nya konek Ando. Dengan bahagianya menjemput kematian dari Tas Didi. Ya, ini menurutku dari Evo's Icon sih. Mereka udah kemakan gameplay dari GPX. Terlihat bahwa bagus banget GPX adalah pressure mereka. Ke arah dari si Tas. Tasnya gak dikasih main sama sekali. Maupun dia bisa dapetin XP. Dapetin gold-nya. Itu telat. Dan jauh banget pasti dari sisi gold. Pendragon apakah mampu kali ini mengubah keadaan. Tapi kayaknya enggak bakal cukup. Karena Rownya konek lagi ke arah belakang. Calling Starmen digunakan dari Nasmi. Dalam ancaman di depan. Tapi LG. Tyron Rage-nya tidak kena. Karena siapapun kali ini Pendragon masih berdansa di arah depan. Mencoba untuk memberikan atau menahan dealing damage dari keseluruhan member GPX. Tapi kayaknya gak cukup. Pendragon harus mundur. Mananya pun gak bakal bisa. Untuk menyelamatkan nyawanya. Rownya lagi. Connect. Purify pun digunakan. Tapi traps-nya. Benar-benar membuat Pendragon dalam keadaan sekarat. Terklau kun juga dalam ancaman. Terkena. Sat like a bounce. Connect lagi. Kill point lagi. 7-0. Pendragon mencoba untuk mundur. Tapi kayaknya dia gak bakal bisa bertahan lebih lama lagi. Kalau seandainya dia masih mau fight di Land of Dawn. Wow. Beberanannya sepanjang di area midline. Sementara Evo bilang begitu banyak dari membernya. Dan Chakim. Dia cari cara nih. Apa yang bisa dilakukan? Nge-trade satu trade di area atas. Sementara teman-temannya bertahan di area midline. Dan itu susah ya. Untuk Chakim sendiri adalah dia harus ditemani. L-nya selalu nge-cover dia. Dan karena gak ada L-nya. Tas ini yang dalam bahaya. Ya. Shadow kill dikeluarin di area bottom lane. Mencoba melakukan defense. Nge-clearing minion. Tengok. Satu trade di area bawah. Bentar lagi remuk. Susah banget untuk melakukan defense. Mereka. Nya bisa mungkin mengandalkan. Kelakun juga. Untuk melakukan defense. Nge-clearing minion dengan cepat. Sementara Tas Didi. Dia muncul dikit aja. Langsung dikejar-kejar di udang-udang. Sama tim GFX. Iya ini permasalahan utamanya adalah Tas Didi tidak mendapatkan spec farming yang berbeda. Seperti di game yang pertama ya. 11. Kalau kita ngomongin 9 levelnya. Ray sama Tas Didi. Persis Ray-nya dapetin semua hal. Tas Didi-nya gak dapetin apa-apa gitu. Gimana mau dapetin apa-apa. Ambil orange aja. Colek orange aja. Gak kelar-kelar tuh. Ada lagi Fredo. Circling Eagle langsung. Rusuh banget Fredo. Dia bahkan pede. Sepede gila ya dia di depan. Dia gak dapetin informasi apa-apa. Tapi Taren Rage-nya konek karena depan sana. Kali ini LJ mendapatkan serang Ando. Ando tumbang akhirnya pecah telur dari teman-teman Evos. Icon Band Dragon juga dalam ancaman dengan efek slow. Tapi ternyata tidak bisa diindir lagi. Damage yang begitu besarnya dari depan serang Ray. Dengan Icon Punch. Killing Spree pun diamankan. Kali ini LJ. Toba untuk melakukan sesuatu. Tapi kayaknya gak bakal bisa. Karena tidak ada pull-up damage depan sana. Ya Taren Rage juga udah dikeluarkan. Resource skill-nya gak ada. Sementara dari tim Evos. Dan benar terhimpit. Nah juga depan surprise tag dari Chak Jim. Ray-do. Dia punya flicker, dia punya segalanya. Tapi gak dia gunakan dan. Sayang flicker, sayang flicker. Oh sayang flicker. Gak cuma sayang ini ya, sayang anak ya. Biasanya romer-romer tuh punya pola pikir kayak gitu tuh. Gak mau ngeluarin flicker, sayang flicker. Tapi aku mau nonton MPL, Be. Sayang sama MPL soalnya. Iya, sayang sama MPL. Ini season yang ke-9 akan dimulai tanggal 18 Februari. Jadi jangan sampai kelewatan. Kalian bisa nonton bareng teman-teman juga. Dan langsung scan QR di samping pocok kanan. Oke, tapi dengan tumbangnya Fredo. Apakah ini akan menjadi sebuah pola bagi Evos Icon mengamankan momentum kali ini? Ada. Oke. Tas Didi. Denasmi. Oh oh. Coba untuk membersihkan Wills dengan cepatnya kali ini. Tas Didi dalam ancaman. Dan bahkan mencoba untuk menurut lebih dahulu apa yang akan terjadi kali ini. Dan benar-benar harus menunggu sepertinya karena ada pergerakan yang dari tadi ya. Kita melihatnya itu sudah ada kode-kodean dari kita sendiri. Kode-kodean. Iya, tapi ini aduh sayang banget sih kalau sampai hal itu terjadi sih, Be. Karena kemenangan kan di depan dari GPX sendiri sekarang. Iya. Mereka lagi lead out, mereka lagi unggul segalanya. Lihat bagaimana pekerjaan. Posisinya berarti sekarang dari tim Evos sudah bisa mulai masuk ke area tim GPX nih. Maju ke area depan dengan Polisar pun. Dan Nasmim untuk mundur dengan Flicker hanya ngegalakin aja ya. Dan dari tim Evos pun, oke kita nggak bisa ngelanjutin lagi cukup. Mundur karena bangkau gundalah bahas saya. Defiz dari Watt nggak bisa terbendung lagi. Iya, sebalik lagi sih dengan Watt sebagai godlaner yang belum tumbang sama sekali ini. Akan membuat pergerakan dari teman-teman Evos Icon. Harusnya harus lebih hati-hati lah untuk di teamfight besarnya. Wow. Dan kerusuhan sudah terjadi lagi. Rinasmi mencoba menangkap Pendragon dari area river. Dan Pendragon hanya menjaga jarak aja sementara di area depan. Taduh, Riss mengenai under di area depan. Ketidangkan dari LB-nya mulai dikejar, mulai diudak-udak Flicker digunakan. Tapi tak bisa kabur kemana-mana lagi. Riss mendapatkan level 14 begitu sakit dibandingkan dengan Pendragon yang baru level 10. Damage yang tak tertahankan oleh Pendragon dan Riss. Begitu mendominasi level 14. Oh, tapi Fredo kayaknya bakal mendeteksi sedikit di sini. Wattnya sadar banget kalau tidak ada member di sana. Oh, sabar. Tapi sneaky pikitas apakah dia malah kelihatan di sini. 17 sebenarnya tersisa. Langsung ada black shoes juga. Sedikitkah lagi chance dari Geplex untuk mencuri di sini. Tapi ternyata nggak bisa. Evo Saiken tidak melakukan apapun sama sekali. Tas Didi juga tidak muncul. Dan kali ini baru kelihatan. Matilda dari Fredo Kitty langsung mencoba untuk memotong pergerakan yang dilakukan oleh Tas Didi. Mana circling eaglenya. Apakah bakal harus dilancetin? Enggak. Sepertinya karena ingat masih ada serial kill juga nih memiliki oleh Tas Didi. Wah, gue pikir itu bakal jadi pencurian Lord terepik di menit 11. No info sih tapi. Susah sih. Iya sih. Kalau maju lebih resiko dia tumbang. Lordnya hilang. Tapi ya itu, itu lagi ya. Kalau pencurian Lord ada high risk, high reward. Tapi ini fun fact untuk Awad Super Sepriyadi. Dia tuh pasti sebelum, di match sebelum ya itu ngedapetin triple kill loh. Yes, dia yang game changernya. Dia yang ngebawa GapX-nya untuk bisa menang dengan cukup cepat juga. Taran Rex tapi tiba-tiba sudah digunakan. Dan kali ini apakah akan ada perubahan sedikit? Enggak. Kayaknya langsung terkena sedikit pergerakan di depan sana. Taran Revenge tidak menyelamatkan apapun dari LJ. LJ bakal tumbang. Begitu juga dengan pendrago. Monster kill dia mengalami seorang Rey. Dan masih mau lebih begitu saja di arah bottom lane-nya. Awad dari kawan-kawan mencoba untuk mendorong web minion yang ada. Ando juga melakukan tugasnya yaitu adalah menghancurkan Touret. Di bagian bottom lane, Klaukun tertangkap dengan abisal arrow yang dimiliki oleh Ando. Falling Star Moon juga masih dimiliki oleh seorang Rinasmi dan Chakim. Dia tertangkap di depan sana. Tidak bisa berbuat banyak tapi Awad juga ditumbangkan. Belum sempat menggunakan sepatu hitamnya. Flag shoes-nya tidak menyelamatkan hari dari super Awad Supriyadi. Dua inhibitor hilang dan pada akhirnya Awad tumbang. Dan membuat GapX mulai mundur. Tapi tengok GapX mereka dengan satu Lord itu Lord Manit 11. Bisa mendapatkan dua inhibitor. Ya dan itu sudah lebih daripada cukup ya. Karena mereka sudah selain daripada ngasih pukulan seperti itu. Mereka sudah pegang kondisi dari Matt Pressure sendiri. Untuk GapX-nya ini tinggal dikontakin saja. Kayaknya mau dibalas deh. Mau di counter inisiasi. Mau di punish dari tim GapX-nya. Ivoz maju ke area depan dari segi LG. Belum meluarin Tyrant Rage. Tyrant Rage-nya masih ditahan. Tapi tas Didi. Tidak bisa berbuat banyak Chakim. Tuntur lebih dahulu tanpa adanya backup. LG dan PGAG memilih buat melipir. Kabur GapX begitu galaks. Tadi sih satu like and punch langsung menumbangkan ke arah Chakim. Karena balik lagi Chakim belum memiliki item defense. Atau bahkan item immune dari Wind of Nature salah satunya. Yang mampu untuk mengelamatkan nyawa dari seorang Colin ketika dikejar oleh Roger. Udah susah banget ya. Tapi kalau misalnya dari Ivoz bisa nahan-nahan terus. Apakah mereka masih punya kesempatan? Kalau melihat dari draft-nya ya masih bisa. Apalagi di sana ada Selena ya. Buat Adol sendiri yang pasti akan fall off masuk ke late game. Dan tim KPX mereka akan terus-terusan dong nge-press kayak gini. Dan make sure bahwa ini late game mereka. Karena gak kasih nama sama sekali dari tadi. Dari snowballing-nya Ray juga gak terhentikan. Dan selalu dijaga dari segi landing yang gak dibiarin buat lebih dari River nih. Oh si Halbert. Tas Didi. Memang bila rencanakan kali ini. Tapi ternyata terkena si Kling Eagle. Dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi itu. Karena dia makan lele. Kali ini Tas Didi. Bakal restricted untuk 35 detik. Tanpa retribution. Dan seperti yang Lord akan diikhlaskan. Bagi teman-teman Ivoz Icon. Harus diikhlaskan karena tanpa retribution. Mereka kalaupun harus melakukan fight di sana. Akan rugi banget. 4 lawan 5. Kondisi gak baik-baik saja untuk Ivoz Icon. Dan ya pada akhirnya untuk GPX sendiri mereka tinggal ke zone out. Seperti yang Om 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 bilang tadi. Main sabar ke zone out. Nunggu Lord-nya. Bahkan untuk Lord yang ketiga juga gak ada masalah. Ya sementara itu di area atas. Awat bayang tayinan bagus banget. Dia gak tumbang malah sekarang di countering isi aku. Ivoz memakan damage begitu besar. Satu bersatu muncul. Sapi dari kolokunnya pun gak bisa kabur kemana-mana lagi. Terlalu besar tak terbendungkan dari tim GPX. Oh my God. Ini Abyssal Arrow bener-bener mengacak-acak teman-teman dari Ivoz Icon. Mereka tidak bisa menempatkan satu kesempatan sekalipun. Untuk lolos dari serangan, gertakan Abyssal Arrow-nya Ando. Bahkan perlahan-lahan Pendragon mencoba untuk menahan semua dealing damage yang dirasuki dari GPX. Tapi ternyata apakah itu cukup-cukup ternyata Endragon. Tapi gak bisa menghindari Arrow yang tidak bisa dihindari lagi daripada seorang Ando. Dan langsung di Jika Abys. Satu sama sepertinya kita dapatkan.